Penuhan sadis terjadi di Garut, Jawa Barat. Seorang istri yang tengah tertidur relap, tewas ditebas golok oleh suaminya. Aksi kerja itu sempat disaksikan salah satu anak korban. Kasus seorang wanita yang tewas dengan luka di leher di Garut, Jawa Barat, akhirnya tersingkap. Benar saja, pelakunya adalah suaminya. Hanya dalam waktu beberapa jam, usai kejadian warga membekuknya dan kemudian menyerahkannya ke polisi. Motif cemburu melatar belakangi pembunuhan ini. Pelaku menduga sang istri berselingkuh berdasar pesan instan bernada mesra dari pria yang tak ia kenal. Secara terencana, ia lalu menghabisi pasangan hidupnya yang tengah tertidur relap itu dengan senjata golok. Tragis, tindakan keci itu dilakukan di hadapan sang anak. Yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga. Yang disitu ada kata-kata yang bersifat mesra. Sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari korban. Aparat nyita golok, ponsel, dan baju berlumuran darah. Kini tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kasus pria yang menghabisi istrinya dengan golok ini mengemuka. Saat warga Cisawer, desa Cijayana, mengkarmukti Garut, Jawa Barat, mendapati korban tewas di rumah saudaranya. Saat kejadian, salah satu anak korban mengaku melihat kejadian pembunuhan tersebut. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita begitu menyayangkan kasus tadi. Bisa terjadi bahkan dilihat oleh anak korban. Ustaz, kita begitu menyesali perbuatan sang suami yang gelap mata. Tidak tabayun terlebih dahulu saat mendapatkan sang istri menduga bermesraan dengan laki-laki lain lewat pesan di ponselnya. Nah, bagaimana menurut Ustaz Atabik? Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, ada konsepsi namanya tabayun. Yaitu kita memastikan kebenaran sebuah informasi. Agar kita tidak mendapatkan kerugian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa Nabi pun pernah terjadi. Bahwa Nabi pernah berjalan dengan seorang wanita menjelang subuh. Maka Umar mengintai dari jauh. Dia menganggap bahwa Nabi sedang berjalan dengan perempuan lain. Dan setelah mendekat, maka kata Nabi mengatakan. Wahai Umar, sini kamu mendekat. Kamu jangan berpikiran buruk dahulu. Ini di sampingku adalah Sofia istriku. Maka Umar pun tersipu-sipu malu. Karena dia sudah punya negative thinking. Punya pandangan yang salah terhadap Nabi. Dan pernah di masa Nabi, ini hampir saja terjadi apa yang terjadi pada kasus yang terjadi ini. Seorang sahabat datang ke sebuah rumahnya. Saat itu ada istrinya bersama seorang laki-laki. Bahkan mereka tidur berjamping. Maka betapa meluap emosinya. Namun ia ingat pesan Nabi. Kalau kamu sedang emosi, maka tahanlah emosinya. Ingatlah bahwa yang kamu lihat belum tentu, itulah yang terjadi sebenarnya. Ia meredakan emosinya. Menunggu, keduanya bangun. Dan ternyata, Masya Allah, mereka itu adalah adik kakak kandung. Barulah benar, tak ada Nabi, kata sahabat itu. Kalau tadi aku melampiaskan maksudku, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku ingat pesan Nabi, agar aku betul-betul memperhatikan terlebih dahulu. Bahkan aku bertanya. Bahkan aku kemudian meminta pandangan-pandangan dari yang lain. Sehingga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Begitulah proses tabayun. Konsep tabayun dalam berbagai aspek. Khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Insya Allah. Jika selalu tabayun suami kepada istri, istri kepada suami. Allah akan teratkan kembali. Safinah mawadah wa rahmah. Dan tabayun itu adalah konsepsi. Solusi dari Allah. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mana kala ada kecemburuan. Mana kala ada perasaan keburuk. Kita tepikan perasaan keburuk dan kecemburuan. Dan kita kembalikan pada konsepsi Al-Quran. Tabayun. Periksa kembali. Cek dan recek. Menahan emosi. Agar kemudian kita tetap dikuatkan. Kebaikan kita kasih tayang mawadah wa rahmah di antara keluarga kita semuanya. Insya Allah. Nah Ustaz dalam kasus tadi yang paling miris adalah pembunuhan dilakukan atau disaksikan oleh anak pasangan suami istri tersebut. Nah bagaimana menurut Ustaz Atabik jika pasangan suami istri tentu kerap dihadapkan oleh masalah rumah tangga. Namun terkadang ada anak di tengah-tengahnya. Nah bagaimana sebaiknya pasangan suami istri ini menyelesaikan sebuah masalah atau pertengkaran yang mereka hadapi. Namun di tengah-tengahnya ada anak. Yang bisa saja menyaksikan hal tersebut. Ya Mbak Ustaz dikatakan hubungan suami istri itu aurat. Artinya air tidak boleh ya orang lain tahu meskipun anaknya sendiri bahkan meskipun kedua orang tuanya. Karenanya disinilah aurat itu artinya sesuatu yang air. Harusnya ditutupi semua hubungan suami istri. Apa yang terjadi antara suami istri itu adalah wilayah privasi antara suami dan istri. Ada pernak-pernik rumah tangga. Ada tentu dinamika yang terjadi di dalam rumah tangga. Sesuai dengan doa Nabi kepada mereka yang baru melangsungkan akan nikah. Barakallahu laka. Keberkahan kalau yang terjadi kesenangan, kedamaian, ketenangan. Tapi barakallahu alaika. Kalau yang terjadi ujian, ketidaksenangan. Maka tetap juga doa keberkahan untuk kedua pasangan suami istri. Artinya adalah dalam mengharumi pernak-pernik rumah tangga. Dinamika yang ada tetap kita menjaga rahasia antara suami dan istri. Dikatakan pula oleh Nabi jangan sampai. Apa yang terjadi pada suami istri diketahui oleh orang lain. Dituntun oleh Allah. Seorang anak pun tidak boleh masuk ke kamar kedua orang tuanya. Anak yang belum balik sekalipun. Kenapa? Karena khawatir mereka tergedah. Terbuka hal-hal yang tidak pastik mereka lihat. Yaitu pada malam hari tidak boleh. Kemudian setelah bangun tidur pada subuh hari. Dan pada siang hari yang umumnya orang istri hati siang hari misalnya. Ini menunjukkan bahwa seorang anak harus dijauhkan dari apapun yang dilakukan oleh patangan suami istri. Jangan sampai lah. Kemudian anak itu menyimpan memori. Maaf misalnya pak tangkaran suami istri, ayah dan ibunya. Bahkan sampai kepada keadaan-keadaan yang berat. Karena itu akan masuk dalam memorinya. Dan khawatir itu akan menjadi ganjalannya ketika ia berumah tangga. Mungkin ia mengatakan, ah aku tidak mau. Karena nanti terjadi seperti ayah dan ibuku. Aku tidak mau karena nanti terjadi seperti orangtuaku. Kalau demikian berarti kita sudah mewariskan keburukan kepada anak. Wahai para orang tua, suami dan istri. Kehidupan kita, suami, istri dan orang tua adalah kehidupan yang sangat privat. Kita layak menutup apapun yang terjadi pada diri kita. Kalau kita menutupnya, kata Nabi, Allah pula menutup ayat kita. Kalau kita buka, Allah membuka ayat kita. Daripada kita membuka ayat kita, Maka lebih baik kita tutupi apapun yang terjadi pada diri kita. Dan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri. Inshallah.